Intro Salam jumpa sobatku semuanya Kembali lagi masih di kegiatan tambang nikel Dan untuk planning kerja kali ini Dengan eksapator Sunny 365H Pro Yaitu kegiatan loading quarry Kegiatan loading quarry di tambang nikel adalah Proses memuat material batuan Yang juga ada campuran pasir ke unit dam truk Biasanya di luar perusahaan Material quarry sering disebut sirtu Yang singkatan dari pasir dan batu Yang selanjutnya material ini akan digunakan untuk Perbaikan jalan atau jalur Baik di jalur hauling Front loading point Front dampingan Maupun kebutuhan lain Yang pastinya juga untuk mencegah Daripada unit dam truk Yang tire atau ban mobilnya Sering tenggelam Yang lebih jelasnya disebut amblas Ketika melewati jalur tersebut Pada kegiatan loading quarry Kami operator pastinya juga tetap mengikuti Perintah dan arahan pengawas di lapangan Untuk segi ukuran atau diameter batu Yang akan di loading unit eksa Tidak lupa saling mengingatkan terkhusus teman-teman pemula Dalam melakukan pengambilan material quarry Dan jika bertemu quarry yang sudah terlalu keras dibongkar Dengan bucket Alangkah baiknya Jangan dipaksakan Takutnya Juga dapat menyebabkan kerusakan pada tut bucket Atau kuku bucket Maupun komponen lainnya Yang berada di seputaran bucket Sesuai pengalaman yang pernah saya lalui di kegiatan ini Sering permintaan material quarry oleh pengawas Ada tiga jenis ukuran Yang pertama adalah quarry halus Yang diameternya kisaran ukuran buah mangga Yang mana juga bantu dicampur atau di blending dengan pasir Misalnya dua bucket batu dan satu bucket pasir Sambil mengumpulkan stoknya Yang kedua adalah quarry kasar Yang diameternya kisaran ukuran kepala manusia Tapi dipastikan juga dengan pengawas Apa hanya batuan saja Atau bantu dicampur pasir Dan yang ketiga adalah bolder Yang diameternya mulai dari ukuran bahan motor Maupun bahan mobil Bahkan bisa lebih dari itu ukurannya Tergantung permintaan kebutuhan di area pekerjaan Dan pastinya Kalau sudah permintaan bolder Itu hanya batuan saja Tidak lagi dicampur pasir Jadi seperti ini teman-teman Salah satu contoh Kegiatan loading material quarry Di tambang nikel Yang pastinya untuk teknik eksavator Bongkar material quarry Maupun teknik melakukan loadingan Pastinya ada perbedaan Menyesuaikan situasi di area kerja Terpenting Tetap waspada Dan hati-hati Jangan penabusan komunikasi dua arah Lewat radio yang terpasang Baik dengan sesama driver Maupun dengan pengawas Ingat Beda medan Pastinya Beda teknik kerja Semoga bermanfaat Terkhusus teman-teman pemula Sekian Dan terima kasih 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 Terima kasih